Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kalau sudah sekarang memang akan jelaskan tentang materi kita hari ini Nah materi kita hari ini adalah job Kita tetap memakai buku yang sama ya Dengan yang kemarin yaitu Grow with English untuk kelas 3 Nah kita sudah ada di lesson 5 atau materi 5 mengenai job Ada yang tahu job apa artinya? Ya job artinya adalah pekerjaan Nah pada materi ini kalian akan belajar semua yang berhubungan dengan pekerjaan Jadi misalnya kalian akan belajar tentang pekerjaan dan juga tempat bekerja Jadi kita akan mencocokkan jobs and the workplace But before that I will explain to you the lesson purposes of our topic today Ya mari kita perhatikan Jadi ini purpose-nya adalah yang pertama Student are able to mention kind of jobs Student are able to write the kind of job Three, student are able to match the job with their workplace Nah ini yang saya bilang tadi And then student are able to memorize kind of job Nah disini kalian diharapkan dapat menyebutkan nama-nama pekerjaan atau profesi dalam bahasa Inggris Kemudian dapat menuliskannya And then nanti dapat mencocokannya job dan workplace-nya mereka And then yang terakhir adalah kalian dapat memorize atau mengingat atau menghapalkan pekerjaan Kemudian nantinya mengharapkan vocabulary atau apapun yang kita belajar dalam materi ini dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari Oke kelas kita mulai dengan vocabularis ya Jadi vocabularis ini We need this to make a sentence and conversation in this topic Nah jadi adik-adik setelah didengarkan kalian bisa ulangi di rumah ya Farmer Fireman Taylor Electrician Hostman Thet Gardener Secretary Filer Fisherman Mechanic Driver Teacher Pilot 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 Waiters Dentist Doctor Nurse Policeman Chef And that's all And then practice to say the vocabulary minimal three times Jadi slide-slide yang tadi kalian ulangi lagi And then kalian praktis untuk mengucapkannya sebanyak tiga kali sampai dengan kalian familiar dengan kata-katanya Alright Now back to slide two and write in your book all the profession and the meaning of it Nah adik-adik Memharapkan kalian dapat kembali ke slide dua And then dapat menuliskan vocabulary yang tadi dapat kalian tuliskan di buku catatan kalian masing-masing bersama artinya Jadi misalnya tadi yang pertama kok Farmer Nah kalian tulis satu Farmer dan artinya apa Oke Nanti videonya dapat di menurutkan dulu ya Alright that's all for today Jangan lupa kosa kata-kosa kata yang sudah memajarkan tadi dipraktekan ya Nanti insya Allah in the next meeting We are going to make sentence and conversation Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat Dan membuat percakapan tentang jobs Oke Thank you so much See you in the next meeting And stay safe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh